Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Ulva Horan Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh Di video kali ini, aku mau bikin dadar gulung Rasanya enak banget, cocok untuk isian snack box atau ide jualan Ikutin aku cara bikinnya yuk Pertama, kita masak dulu gula pasir di api kecil sampai setengah larut Kemudian masukkan gula merah Gula merahnya sebelumnya udah aku masak dulu ya teman-teman Kemudian campurkan air dan aduk-aduk sampai semuanya larut Kalau udah larut, masukkan kelapa parut Sambil terus diaduk ya teman-teman Lanjut, masukkan 1 lembar daun pandan biar harum Tambahkan vanili dan garam secukupnya Masak di api kecil sampai mengering Isiannya udah mengering Lalu matikan api kompor Kemudian sisihkan terlebih dahulu Isiannya udah siap Lanjut, kita mau bikin kulit dadar gulungnya Siapkan wadah Masukkan tepung terigu 1 sendok tepung maizena Telur yang udah dikocok lepas Santan Aku pakenya santan instan ya teman-teman Tambahkan sejumput garam Masukkan sedikit jus pandan Sambil diaduk-aduk Tambahkan air secukupnya Aduk sampai benar-benar rata Dan gak ada lagi tepung yang bergerindil Masukkan 1 sendok makan minyak goreng Lalu aku mau tambahin juga Sedikit pasta pandan Biar warnanya itu Lebih menjala dan gak pucat Aduk sampai merata Dan kalian juga bisa saring Untuk memastikan Tidak ada lagi tepung yang bergerindil Olesi teflon dengan sedikit minyak goreng Lalu panaskan teflon Sampai benar-benar panas Kalau teflonnya udah panas Tuangkan adonan Lalu putar-putar Seperti di video ya Masak sampai kulitnya mengering Kalau udah bisa digoyang-goyang Seperti ini Itu tandanya udah mateng Lakukan seperti tadi Sampai semua adonannya habis Sampai jumpa di video selanjutnya Kulit dadar gulungnya udah selesai semua Lanjut kita bakalan isi kulitnya Dengan yang udah kita bikin tadi Letakkan isiannya di tepi kulit dadar gulung Jangan terlalu banyak Agar mudah untuk digulung Lanjutkan sampai semua kulitnya habis ya teman-teman Nah ini aku udah selesai gulungnya Dadar gulungnya udah siap dinikmati Kue ini cocok banget Untuk jadi cemilan kalian di rumah Ataupun buat ide jualan dan isian snack box Langsung aja aku mau cobain Dan penasaran gimana rasanya Kulit dari dadar gulungnya ini berpori ya teman-teman Cantik banget Dan aku mau coba bagi dua dulu Mau liatin gimana isinya Wow ngiler banget gak sih liatnya Ini kulitnya lembut banget Dan rasa manisnya dapet Kelapanya juga gurih Pokoknya kalian wajib coba ini di rumah ya Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video dari aku And see you in the next video Bye bye